Selamat pagi Let's see Suara itu datang dari bawah jembatan But let me try to check No, dia gak ada Itu suara burung ternyata Saya terkecoh Itu suara burung Tapi kayaknya suaranya dekat sekali Jadi kapan hari Saya sempat melihat ada satu Dua itik begitu kayaknya pasangan Mereka punya anak itu sekitar delapan So aku mau kasih ini Makanan ke mereka So teman-teman Sekarang kita sudah menemukan Dimana bebeknya bersama anak-anaknya Mereka sembunyi di semak-semak situ Tapi kayaknya Ini ibunya Kayak sedikit marah begitu saya mulai mendekat So aku akan mulai melempar Ini makanan Ini ada roti kering Aku akan lempar ke sana Aku akan lempar ke sana Two Yeay Oh no Malah diambil sama yang satunya Oh 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 It's okay It's okay I have some more Whoop 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 Saya tidak tahu apakah saya bisa mendekat ke beberapa Ipek itu Tapi ini tanaman Sangat berbahaya sekali Karena dia ini tajam Dan apabila mengenai kulit kita Langsung akan getal-getal seharian So Saya akan lempar dari sini Menyenangkan sekali Menyenangkan sekali Takut Tuh Kan Mereka makan Saya Kalau kasih makan bebek atau burung-burung begitu tidak terlalu sering Tapi kalau misalkan ada makanan sisa Well Daripada dibuang Lebih baik kasih saja ke mereka Begitu ya Dan mereka suka makan roti-roti Terus kacang-kacangan Itu makanan mereka bergizi Dan Saya lihat itu pasangan bebek baru punya anak delapan So Kasian anak-anaknya masih kecil juga Jadi saya kasih makan mereka dibanding dengan bebek yang lain Okay sekarang We are going back To our house Cuci tangan Karena kotor Okay so Ini aja sampai disini hari ini vlognya And I hope that you have a great day Bye Bye